Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Halim, Alhamdulillahirrahmanirrahim hadir kembali di YouTube channel saya, dan kali ini saya akan berbagi informasi tentang The Art of Backlink Builder, yaitu seni membuat backlink dengan menggunakan GS Assets Engine Ranker. Seni membangun backlink kali ini saya akan menggunakan teknik yang saya namakan sebagai fishpond, yaitu kolam ikan, dimana di dalam kolam ikan ini akan saya masukkan semua backlink yang menarik menurut saya, dan kemudian satu persatu akan saya ambil backlinknya untuk dieksekusi di GS Assets Engine Ranker. Karena dengan cara seperti ini akan lebih cepat mendapatkan ikan-ikan yang bagus-bagus, ikan-ikan backlink yang sangat bagus-bagus, daripada saya harus mencarinya di lautan luas atau di tempat-tempat yang lain. Karena dengan cara-cara seperti ini ikannya pasti sangat-sangat luar biasa. Salah satu contoh adalah backlink yang saya dapatkan dari Google yang saya tampilkan di sebelah saya. Baiklah, seperti apa tekniknya? Dan ini teknik yang akan saya berikan adalah teknik gambaran dasar ya, tidak secara mendetail karena proses yang saya lakukan di sini adalah proses yang license ya, jadi saya tidak bisa membuka secara detail. Baiklah, saya akan tampilkan, kita berdoa terlebih dahulu agar supaya pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Baiklah, langsung saja menuju ke layar presentasi saya. Di sini akan saya tunjukkan hasil dari proses backlink dengan menggunakan teknik fistpone, yaitu mengumpulkan backlink-backlink di dalam suatu tempat agar supaya mudah sekali mengeksekusinya. Di sini nilai-nilai backlink yang saya dapatkan mulai mendapatkan nilai-nilai yang tinggi rata-rata ada di kisaran yang 70 dan 60. Karena ini adalah nilai-nilai backlink yang saya kelompokkan di dalam fistpone. Akan saya tampilkan di sisi overview, di sisi overview kemudian saya tunjukkan di sini, berdasarkan domain rating, di sini saya tampilkan mulai banyak berada di kisaran 40, 49, 50, 59 sehingga sampai 69 ya. Bahkan ada yang 80, 89 pun juga sudah sangat banyak sekali saya dapatkan. Karena ini dengan teknik fistpone sehingga sangat mudah sekali saya mendapatkan backlink-nya. Seperti apa fistpone yang saya miliki? Saya menggunakan kolam ikan itu dengan menggunakan block spot. Namun dengan menggunakan block spot ini sangat rentan di Bennett ya. Kalau lebih dari 10 ribu pernah saya dapat mencoba membuatnya, lebih dari 10 URL itu pun akan di Bennett. Jadi pengalaman saya hanya sampai sekitar 8 ribu sampai 9 ribu itu aman. Namun bagaimana caranya agar supaya nilai backlink-nya, nilai URL-nya sangat banyak sekali yang bisa kita mainkan? Ya satu-satunya cara kita melakukan hosting. Dengan hosting itu akan lebih bagus. Nah hostingnya pun silakan pilih mana yang Anda rekan-rekan gunakan. Salah satu hosting yang saya gunakan adalah seperti ini. Ini adalah fistpone kolam ikan yang saya gunakan untuk menyimpan URL-URL yang akan dijadikan backlink menuju ke money site saya. Kali ini money site saya adalah Halloween Pumpkin seperti yang saya tampilkan tadi di overview dari Ahref. Ini adalah semua nilai-nilai backlink dari beberapa URL yang saya tanam di sini. Dan ini semuanya akan saya pancing satu persatu, akan saya ambil satu persatu untuk dilakukan proses backlink. Nah ini adalah ikannya cukup banyak sekali ikan-ikan yang saya miliki di sini nilai-nilai backlinknya. Itu kisaran 50 ribu ke atas hasil yang saya dapatkan. Ini memang luar biasa teknik dengan menggunakan HTML, HTML dengan menggunakan hosting. Saya letakkan di hosting. Selanjutnya bagaimana saya mengelola fistpone ini, mengelola kolam ikan ini agar supaya bisa dipancing. Saya mengelolanya dengan menggunakan, ini adalah salah satu GSA yang saya sebut sebagai GSA laboratorium saya. Di sini tugasnya hanya untuk melakukan tes, apakah proses pekerjaannya berjalan dengan baik dan normal dan lain sebagainya. Karena saya juga harus memperhatikan memori, juga harus memperhatikan kekuatan dari CPU. Karena dengan teknik menggunakan fistpone ini akan memakan resource memori dan CPU. Jadi saya harus atur antara thread dengan nilai pause-nya. Salah satu yang saya mainkan adalah di sini, yaitu dengan block spot di Halloween. Di sini saya menggunakan engine tertentu, dan saya tidak akan membuka engine-nya karena ini adalah engine yang license. Hanya ada satu engine yang saya miliki di sini, yang saya gunakan yaitu untuk mengeksekusi Halloween. Dan saya tidak diizinkan untuk membuka karena saya juga membelinya dari rekan saya. Jadi tidak bisa saya buka karena ini adalah license. Selanjutnya, prosesnya seperti apa? Proses yang saya lakukan di sini yang paling penting, saya harus melakukan proses pause istirahat. Istirahatnya itu adalah harus 10. Saya berdasarkan pengalaman, berdasarkan percobaan, dan seterusnya. Khususnya untuk di Halloween Pumpkin, karena saya memang untuk testingnya selalu ada di Halloween Pumpkin. Ya, kalau seadanya bermasalah Halloween Pumpkin, saya pasti akan dibanet, dan lain sebagainya. Di sini, saya hanya memberikan perintah, setelah mendapatkan 10 verifikasi, harus istirahat 5 menit. Karena kalau tidak, dia akan bekerja dengan cepat sekali, karena ya tinggal ambil saja ikan-ikan yang ada di kolam ikannya. Dan dilakukan backlink. Dan ini akan memakan resource memory yang sangat besar di sini, dan CPU-nya pun juga akan over. Kalau saya biarkan begitu saja. Jadi, ini adalah salah satu tekniknya, dan engine yang saya pakai ada khusus, yaitu engine Halloween. Hanya engine Halloween saja. Dan lainnya tidak saya pakai, karena di sini memang khusus untuk melakukan proses block search. Dan ini memang hasilnya luar biasa, seperti saya tampilkan di Ahref yang saya share sebelumnya. Demikian pembelajaran hari ini, teknik bagaimana cara mengelola backlink dengan menggunakan fish pond. Yaitu kolam ikan yang saya masukkan sebanyak-banyaknya ikan, agar supaya saya bisa pancing satu persatu. Itu adalah tekniknya, seni yang saya gunakan untuk menggunakan backlink builder. Dan insya Allah tanggal 2021 Januari di sini, 20 dan 21 Januari akan ada Zoominar. Silahkan bagi rekan-rekan yang ingin mengikuti, silahkan mengajukan pendaftarannya di zoominar.halimpi.com Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat ya. Terima kasih atas perhatiannya.